وَمَا أَرْسَلَّا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajama'in amma ba'du Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan karunia Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Taip, ada pertanyaan dari saudara kita Rizky asal Kampung Lalang Beliau bertanya, bagaimana waktu kita mendengar khutbah, terus ada orang di sebelah selesai sholat Dia meminta salam, apakah ana tidak dihitung pahala Jum'at Oke, mungkin seperti ini kejadiannya Kita sedang duduk, mendengarkan khutbah, sedang khusyuk mendengarkan khutbah Ya, tiba-tiba ada seorang yang datang, kemudian dia sholat Kemudian dia selesai sholat, tiba-tiba mengajak kita untuk bersalaman Ya, mengajak kita untuk bersalah, bersalaman Apakah kita yang ingin menjabat tangannya dikatakan tidak mendapat pahala? Nah, maka di sini yang harus kita pahami yang pertama ialah Satu, tidak ada sunnahnya Apabila kita, apa namanya, setelah sholat, khusus di Jum'at ya Karena ini sering terjadi, bukan di yang lain-lain Khusus di hari Jum'at, setelah sholat Jum'at Tidak ada sunnahnya Orang yang setelah selesai sholat sunnah Ya, sebelum Jum'at Kemudian dia melihat kanan dan kiri ada saudaranya, kemudian disalaminnya Itu tidak ada sunnahnya Tetapi apakah boleh dilakukan? Silahkan Ya, silah Silahkan, tapi kalau diyakini itu kebaikan Maka ini yang harus kita pertanyakan Karena tidak ada sunnahnya di situ Ya, namun bagaimana dengan sikap kita yang telah disodorkan tangannya Untuk berjabat tangan Tatkalah khutbah sedang berlangsung Ya, maka di sini Kita bersalaman sekedarnya Jangan menjawab, jangan berkata Karena nanti akan dihitung sebagai Lagau Yaitu orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan Nah, kalau seperti ini kejadiannya Kita hanya sekedar menjabat tangan Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita Pahala Jum'at Namun, kalau seandainya Dia mengucapkan Assalamualaikum Kemudian tanpa sadar Atau kita mengetahui Wa'alaikumussalam Artinya kita mengucapkan Berkata-kata di situ Maka di sini hati-hati ikhwan yang dirahmati Allah SWT Jangan sampai kita mengucapkan perkataan Karena dari hadith Nabi SAW Apabila engkau menasehati saudaramu Yang sedang bermain Mengatakan Eh, diam Itu saja Sudah dikatakan lagau Orang-orang yang Bermain-main atau menyanyiakan pahala Pahala Jum'at Maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah SWT Kalau kejadian seperti itu Sekali lagi Hanya sekedar menjabat tangan Maka mudah-mudahan Allah SWT Menerima Amalan solat Jum'at kita Artinya tidak mengapa Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nyatat Nanya Ustadz Anda punya pertanyaan Tentang agama, hukum, dan ilmu Yuk Ajukan pertanyaan Anda Ke nomor berikut ini Jazakumullah Hayron Terima kasih telah menonton